Kok bisa anak-anak remaja, notabene anak-anak, mampu untuk bisa melakukan perbuatan yang sesadis itu? Bahkan kita sebagai psikolog aja, gak terus belajar darurat ini. Bisa di 340 KHP bisa dihukum pidana mati maksimal. Tapi untuk anak-anak gak bisa dihukum pidana seumur hidup, pidana mati. Kecuali yang 14 tahun ya, kalau 14 tahun hukumnya setengahnya. Tadi kita bicara 12 tahun ya, betul? Betul, kecuali era dunia yang shifting, bergeser. Mengapa kemudian anak-anak ini bisa melakukan tindakan sesadis tadi? Ini yang sebenarnya orang hukum sendiri gak bisa menjawab. Kita tidak hanya bersoal masalah tentang pidananya semata. Menemukan hukum dan keadilan itu sisi yang berbeda lagi. Kiral, kemudian kita berbondong-bondong memberikan atensi, tapi kemudian lupa. Terima kasih. 16 tahun dan 13 tahun ini berlaku keji seperti itu. Kita saat ini sudah bersama dengan Novita Tandri, seorang psikolog anak dan termaja. Serta Mas Heri, pakar hukum pidana dalam crosscheck untuk hari ini bersama saya Prihadi Adi. Dan selamat sore. Selamat sore Mas Dipe. Oh Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi aja. Kalau Dipe itu hanya untuk kalangan internal. Oke, kita ke Mbak Novita dulu. Mbak Novi, apa sih yang ada di pikiran Mbak Novi ketika kemudian di tanggal 1 September kemarin, kita mendengar begitu pedih, mengganggu pikiran. Waktu kita 12 tahun itu kita ngapain? Sementara sekarang, anak 12 tahun sudah melakukan hal yang mungkin kalau bisa kita, apa ya? Sadis ya? Sekeji itu. Sadis, keji. Mungkinnya kalau bisa mengungkapkan keprihatinan tentang anak-anak di zaman ini. Tetapi juga sekaligus akhirnya membuka mata kita, akhirnya menyadari kita sebagai orang tua, pendidik, dan guru, atau orang-orang sekitar yang berada di anak-anak ini bahwa digital parenting menjadi begitu pentingnya. Dan menjadi catatan juga, pas kejadian saya berada di Palembang, daripada saat itu sudah mengadakan seminar untuk 35 sekolah SMA di Palembang, sekaligus juga menemui salah satu anak yang dibacok oleh ayah tirinya. Dan kejadian itu terjadi. Dan memang miris sekali kalau dilihat adalah IS yang 16 tahun, lalu ada MZ yang 12 tahun, 12 tahun, dan 1-13 tahun. Korban 13 tahun, yang sebenarnya tidak dikenal secara dekat, tapi mutual friends ya di Facebook. Direncanakan, ini loh Mas Adi, kata direncanakan ini karena saat itu menjadi perhatian khusus dari Pak Kapolda sendiri, dan Rahmat Bibowo, bahwa ini kok seperti ini. Apalagi kalau baca BAP-nya, itu bikin mual. Kita nggak perlu harus dilihat seperti itu. Betul, itu bikin mual, betul-betul. Karena pada saat terjadinya kekerasan seksual, pemerkosaan, sudah meninggal, dibawa ke tempat lain, diperkosa dalam kondisi sudah menjadi genasah. Dan ini menjadi topik kita hari ini, kok bisa anak-anak remaja, notabene anak-anak, mampu untuk bisa melakukan perbuatan yang sesadis itu. Itu yang membuat memang satu minggu terakhir ini menjadi top of mind masyarakat. Kalau kita ditanya gitu kan, di usia 12 tahun kamu ngapain sih? Saya waktu 12 tahun masih yang main becek-becekan, main benteng. Mas Adi ngapain waktu umur 12 tahun? Kita kan temenan. Main benteng, main kasti segala macam, tapi ini gitu. Kasti ya, kasti rondes gitu loh, ada tuh namanya tuh. Tapi kalau misalkan kita mencoba masuk ke dalam pikiran anak-anak itu, ketika anak-anak itu sudah di usia 12 tahun, yang paling kecil itu kan. Sudah terpapar hal-hal yang negative image, video segala macam kayak gitu. Kan mereka juga, motifnya karena sudah menonton itu kan. Bisa dibayangkan, di usia berapa mereka sebenarnya sudah melihat itu pertama kali? Saya berdasarkan dari ruang counseling saya aja ya. Anak-anak pertama kali terpapar itu di usia kelas 1 SD. 7 tahun, 7-8 tahun tuh anak-anak sudah terpapar dengan pornografi yang didapatkan dengan sebar link dari antara teman sekolah, atau satu komplek, dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Jadi kebayang harusnya anak-anak, tapi sudah terpapar dengan pornografi, dan ini menjadi nomor satu yang paling tinggi. Kalau bicara kasus di dalam ruang counseling saya. Jadi anak-anak juga bisa dilihat kematangannya, kalau kita bicara akil balik, pubertas, jadi lebih cepat dibandingkan dengan kita dulu. Kita dulu. Kalau lihat kan dulu mungkin perempuan menstruasi SMP, atau laki-laki akil baliknya tuh di usia 12-13 tahun ya, Mas Heri. Tapi sekarang kalau kita perhatikan 10 tahun, sudah akil balik, 9 tahun anak perempuan sudah menstruasi. Kenapa itu bisa terjadi? Ini menjadi tanda tanya besar buat kita semua. Paparan daripada pornografinya, atau makanan yang dikonsumsi, gaya hidupnya, ini saya yakin menjadi akumulasi dari faktor-faktor yang ada. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, relate dengan yang tadi sampaikan oleh Mbak Novia adalah, dalih hukumnya itu kemudian dibalik bahwa anak usia 12 tahun itu tidak bisa dihukum, atau tidak punya sanksi hukum gitu kan. Kalau fenomenanya seperti ini, ketika kemudian pikiran sudah bergeser dari yang awalnya di usia 18, sekarang sudah mulai matang, bahkan di usia 12 tahun gitu kan. Apakah ini kemudian, apa ya, menjadi sebuah gap, atau sebuah celah, ya sudah kalau mau melakukan kejahatan-kejahatan di usia anak saja. Padahal kan nggak seperti itu. Secara hukum sosial mungkin memang sudah bisa dihukum, tapi secara hukum, pidana? Iya. Kalau kita bicara aturan undang-undang, ada dua hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan anak ya. Ada undang-undang perlindungan anak. Kayaknya mesti agak maju ke sana tuh, Mas Heri. Ah, karena ada kode-kodenya tuh dari sana tuh. Biar terdengar lebih. Undang-undang perlindungan anak, 35 tahun 2014, dan juga Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Betul. Untuk si pelaku ya, Undang-undang 11 tahun 2012. Bicara hukum tuh bicara normatif, pasti ada aturan ya. Dan kita selalu akan menyoal masalah batasan subjek hukum. Maka ini akan bicara angka tadi, Mas Adi. Umur berapa kemudian orang ini dikategorikan sebagai anak. Kalau di hukum pidana anak misalnya, kategori 12 sampai 18 tahun kurang itu masihlah sebenarnya kategori anak ya. Tapi dalam perspektif undang-undang peradilan pidana anak, mulai ada pembedaan lagi. Kita akan lihat di pasal 69, pasal 71, pasal 81, berkaitan dengan sanksi yang akan diberikan misalnya. Kita masuk ke sanksi nih. Ada sanksi dalam hal tindakan dan juga sanksi pidana yang dapat diberikan di sana. Nah ini pun ada aturan khususnya sendiri begitu. Ini juga tidak lepas dari hukum itu melihat bahwa anak memang tidak bisa kemudian disamakan dengan orang dewasa. Maka tadi dikategorisasi kan berapa umur yang harus dijadikan anak. Bahkan kalau saya tidak salah baca, di psikologi sendiri itu berbeda dengan pandangan hukum. Tidak rigid mengatakan sama angkanya, tapi mirip-mirip lah. Sebelas tahun ke atas itu sudah dikatakan bisa dewasa. Tiga sampai sebelas itu masih kategorinya anak. Tadi kan kalau hukum 12 tahun begitu kan. Ada jeda satu tahun di sana. Namun yang menarik adalah kalau kita lihat perkara kejahatan di tahun 2016, kalau tidak salah ada kasus Yeen di Bengkulu. Itu ada seorang anak SMP yang kemudian diperkosa dan dibunuh, dibuang, dijurang oleh belasan anak laki-laki. Tujuh di antaranya kalau tidak salah dewasa. Tapi tujuh di antara itu adalah masih anak-anak kategorinya. Jadi ini peristiwa yang 8 tahun kemudian berulang. Dengan perspektif yang kejahatannya memang agak bergeser ya. Kalau tadi adalah dia sebelum melakukan pembunuhan dia minum dulu. Ngambuk-ngambukan dulu. Tapi kalau yang ini dia menonton atau terpapar dari video dewasa tadi. Atau video porno tadi. Tapi ujung kejahatannya sama. Membunuh orang. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kemudian anak-anak ini bisa melakukan tindakan sesadis tadi. Ini yang sebenarnya orang hukum sendiri tidak bisa menjawab. Kenapa mas? Bium kan dibiingin? Ini anak kejahatan fenomena sosial. Dalam hukum pun ada kenamanya kriminologi. Kriminologi itu kadang dibesahkan juga dengan hukum pidana. Kriminologi bicara tentang asal-muasal sebab-musabab terjadinya satu tindak pidana. Mengapa orang melakukan tindak pidana ada motifnya? Ada motivasi dari dalam dirinya melakukan itu. Nah kalau kita lihat tadi memang kita harus memetahkan banyak persoalan di sana. Ujungnya hukum tapi ini adalah fenomena sosial. Ini yang tidak boleh kita jauhkan dari sana. Kalau tadi kita mengkaitkan dengan angka, mungkin mereka masuk dalam wilayah Gen Z gitu ya. Gen Z kata orang. Itu anak-anak yang kalau saya tidak salah mencatat lahir dari tahun 1995 atau 1996 sampai ke 2012. Nah mereka ini kan rentan dengan dan sudah terbiasa menggunakan sosial media, perkembangan teknologi informasi mereka ikuti dengan luar biasa. Ini satu hal yang tidak bisa dilepaskan. Sehingga ketika kita melihat tadi kejahatannya ujungnya membunuh, kemudian sebelumnya melakukan persetubuhan, ini hasil dari sesuatu yang mereka pelajari atau mereka peroleh, mereka dapatkan dari sebuah tontonan yang tidak terseleksi tadi. Jadi menurut saya ini ada kaitan bahwa kalau kita mau menurunkan derajat keseriusan dari perilaku jahat seorang anak ataupun kita lihat dari segi kuantitinya, seringkali terjadi hal ini, maka kita tidak hanya bersoal masalah tentang pidananya semata. Kita harus bicara tentang bagaimana mengedukasi yang itu tidak hanya terjadi di ruang-ruang yang mewah, yang orang sulit untuk mengaksesnya. Saya seringkali melihat ada kegiatan-kegiatan sosialisasi semacam itu, masalah undang-undang perlindungan anak, tapi itu tidak merata. Oke, Mbak Novi. Dan aksesnya menurut saya sangat terbaik. Ini satu kritikan tajam kita. Belum lagi, maaf, saya tambahin satu. Poin kita adalah melihat apakah perlu ada revisi berkaitan dengan sistem perlindungan pidana anak, khususnya tentang umur pelaku tadi. Apakah kemudian bisa dimajukan umur pelaku tadi? Karena sekarang faktanya di kasus Palembang, misalnya 12 tahun sudah bisa melakukan tindakan hal-hal semacam tadi. Maka ini kritik kita juga bahwa hukum itu had rehing after the faden an, bahwa hukum itu selalu tertinggal dengan peristiwa konkret. Nah ini sudah fakta yang tidak bisa kita elakkan. Apakah hukumnya akan berdiam saja? Apakah hukum hanya akan melihat bahwa yang boleh punya hak asasi manusia itu hanya pelaku saja? Bagaimana dengan keluarga korban yang kemudian ditinggalkan? Kita lihat betapa sakit hatinya, menderitanya, getirnya seorang ayah yang ditinggalkan oleh anaknya dengan cara yang menurut saya tidak beradab. Nah ini saya rasa ini perlu didorong agar tidak hanya melihat dari perspektif yang tidak seimbang selama ini. Bahwa dia seorang anak, kemudian, ya memang kita bicara undang-undang peradilan pidana anak, seperti itulah. Bicaranya bahwa pidana itu ultimum remedium, upaya terakhir, keadilan restoratif yang mereka tegakkan di sana. Nah, tapi dalam membaca kasus-kasus macam ini, jika tidak ingin berulang, tentunya harus ada satu studi yang dilakukan. Penelitian sungguh-sungguh, yang kemudian itu tidak hanya seperti pemadam kebakaran. Ketika ada perkara, kita duduk lagi di meja ini, di posisi yang sama, mungkin Mas Adi di sana, Banovi di sini, dan saya di sini. Oke, Banovi, apakah ini hanya sekedar fenomena sosial saja? Ataukah menurut Banovi, yang dilakukan anak itu berdiri sendiri? Pasti kan ada juga faktor di belakang itu, pengaruh lingkungan, pengaruh paparan media sosial seperti itu. Tapi kemudian di sisi lain, hukum ini pada akhirnya juga agak ada kebingungan seperti itu tadi Mas Adi bilang. Ya, ini kalau kita bicara faktor dulu ya, kalau bicara soal faktor-faktor tentunya, pastinya, kita bicara dengan era dunia yang shifting, bergeser. Dengan dunia yang bergeser, tadi kita sebut dengan, tadi kita sebut dengan baby boomer X, Y, Z gitu ya. Nah, sekarang kita bicara 12 tahun, sudah masuk generasi alpha, yang lahir di atas tahun 2010. Di mana semua, kita bicara social media, sudah ditemukan, Facebook 2005. Saya bahkan kalau bisa ditarik, sebenarnya generasi alpha itu dari 2005. Facebook pertama kali, dan Instagram pertama kali mulai di launch gitu. Di sana, cara berpikir, cara komunikasi, bukan saja orang tua, tetapi anak-anak jadi berubah. Dan karena ini baru generasi awal, yang tidak pernah dialami oleh generasi X dan Y. Y ini kan datang dari orang tua yang punya anak-anak ini. Bahkan generasi Z. Nggak pernah dia punya anak-anak yang seperti ini, yang akhirnya bingung. Tidak mempersiapkan diri, tidak memperlengkapi diri. Bahkan, kita sebagai psikolog aja, juga terus belajar. Ada di sana, Mbak Jocelyn gitu ya, yang seorang psikolog, yang pakai bukunya di atas tahun 2010 bahkan. Dengan kita, yang jadi psikolog kalau tidak belajar, pakai bukunya yang tahun 70-an. Dan itu masih terjadi di Indonesia. Jadi ilmu, termasuk hukum, terus berkembang. Menarik tadi Mas Heri, sudah memasuk dengan sistem peradilan anak nomor 11 2012 ini yang harusnya bisa direvisi. Betul. Ya kan? Nah, bicara faktor yang lain nih. Apa? Silahkan. Parenting. Pola asu. Pola asu yang buat saya, orang tua menganggap anak-anak ada di dalam rumah aman. Dulu kita di rumah, aman. Aman. Karena tidak ada si gadget ini. Betul. Tapi sekarang, si gadget ini sangat bisa menjadi pengganti orang tua. Betul. Bisa mengajarkan anak-anak dengan algoritme yang mereka buka. Ini saya coba buka nih. Penelitian dari Brin menyampaikan bahwa Gen Z memiliki resiko yang besar terhadap kekerasan berbasis gender online dalam bentuk NCII. Pasalnya, sejak kecil, generasi ini yang kini mencapai 71,5 juta jiwa sangat akrab dan fasih dengan teknologi dan media sosial. Bahkan sangat bergantung pada internet. Dan ini generasi yang paling terdidik kalau kita bicara tentang kognitif ya. Kita bicara tentang pengetahuan. Sangat terdidik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mau tahu apa aja nggak pernah lagi tanya orang tua. Di Google, coba kita waktu kecil, udah akses buku nggak ada. Nanya orang tua, kagak ngerti. Ya, Google nggak ada. Jadi kita sangat tergantung dari guru dan orang tua kita. Kenapa value bisa masuk di kita? Karena kita tergantung sama mereka. Sekarang nggak bisa. Algoritme, sekali dia buka tentang pornografi, yang lain akan muncul dengan algoritme yang sama. Ya nggak? Dia sudah Google, sudah buka misalnya di Youtube tentang guns. Tentang narkoba. Itu akan masuk semua. Dan itu akan masuk ke dalam otak anak. Yang dimana masa ini adalah masa penyerapan. Dan orang tua lupa. Di masa ini ada yang disebut dengan peer pressure. Tekanan dari teman-teman. Orang tua juga nggak terlalu penting. Orang penting itu apa kata temen? Iya. Iya kan? Coba yang muda-muda ini dulu. Dulu apa kata ibu? Kemudian apa kata guru? Lalu apa kata temen? Iya. Nah, kenapa ada yang 16 tahun, 12, 12, dan 13. Perhatikan yang 16 tahun. Dia kepala gengnya itu pasti. Mengajak kan yang tiga, yang lain. Betul. Saya melakukan ini, kamu ikut. Supaya tetap masuk di dalam geng ini, saya ikuti apa yang dia mau. Lalu ada dorongan juga. Drive. Dengan libido sebagai anak remaja yang cepat kematangannya. Jadi, semua itu masuk ya. Betul. Mas Heri yang menjadi tantangan adalah, ini kan kasus yang mungkin saja berulang di tahun-tahun mendatang. Jangan sampai tapi. Jangan sampai. Knock-knock on the wood gitu kan. Jangan sampai kemudian terulang. Tapi kan ada cara yang harus bisa memitigasi dari koridor hukum seperti itu. Apakah memungkinkan atau possible untuk bisa kemudian menurunkan usianya ini, melihat fenomena sekarang saat ini, untuk mengantisipasi seperti itu. Tadi Mas Heri mengatakan bahwa hukum itu selalu terlambat dengan kejadian. Apakah kita, ya kita juga harus adaptif dong hukum seperti itu. Jangan sampai kemudian, anak-anak yang 12 tahun, yang justru mungkin di usia kita tuh, apa ya, pesamaannya tuh di usia 16, tapi sekarang 12 tahun sudah cukup dewasa seperti itu. Pengkategoriannya. Mas Heri, mau mungkinkah? Nanti jadi lagu nih, saya tambah mungkinkah lagi. Gak apa-apa sih. Jadi lagunya Gala Matahari. Silahkan Mas Heri. Oke, kalau menurut saya sangat mungkin gitu. Tapi yang kadang kita lupa begini, bahwa ini seakan-akan hanya dibebankan di hukumnya saja. Betul. Itu kan hulu dan hilir kita bicara dalam soalan pemetaan. Maka perlu roadmap ya, peta jalan dalam hal penyelesaian kasus-kasus semacam ini. Yang tidak hanya, ya ketika ini viral, kemudian kita berbondong-bondong memberikan atensi, tapi kemudian lupa bahwa ini punya tanggung jawab masing-masing. Peran psikolog ada di sana, begitu ya. Saya katakan berkali-kali, kalau kita ada lulusan fakultas hukum, lulusan psikologi misalnya, dalam satu tahun di Indonesia Raya ini ada berapa lulusan. Tapi apa kemudian kontribusi ilmu kita kepada hal-hal semacam ini. Jadi, bahkan peran itu kita tarik juga ke pemerintah daerah. Adakah alokasi dana yang real misalnya, berapa untuk pengentasan atau berusaha untuk memperbaiki keadaan ini, bukan ketika terjadi. Jadi, upaya itu ada dua. Preventif dan represif. Nah, dalam hal represif pasti sudah ada biaya, waktu tenaga pikiran yang pasti akan keluar di sana jauh lebih besar dibandingkan ini belum terjadi. Nah, masalahnya kadang nggak seksi Mas Hadi kalau ini belum terjadi kan. Kalau sudah terjadi baru kemudian terlihat ada yang bekerja di sana. Menurut saya mindset semacam ini juga harus dibuang jauh-jauh ya. Tadi saya katakan Pemda punya peranan penting. Nggak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Peran-peran dari Komisi Nasional tentang perempuan, tentang anak. Itu juga sangat memegang peranan penting. Yang saya bilang harus turun ke grace root, ke bawah. Yang membutuhkan itu bukan hanya orang yang punya akses terhadap ekonomi yang lebih. Tapi mereka yang hidup di bawah ini kemiskinan, di bawah garis kemiskinan lagi. Itu yang sebenarnya sangat butuh hal-hal semacam ini. Karena mereka sangat rentan. Kalau kita bicara pemetaan kejahatan, ada kaum yang kita sebut sebagai kaum rentan tadi. Seperti orang kaum melakukan kejahatan. Dari, mohon maaf, dia akan memilih targetnya. Apakah orang tua, anak, atau perempuan itu akan dipilih dibandingkan seorang laki-laki yang badan besar. Seperti Mas Adi misalnya, apalagi jago karate. Ini pasti akan mengagalkan kejahatannya. Jadi mereka butuh proteksi menurut saya. Bukan hanya ketika terjadi satu kejahatan. Tapi jauh sebelum kejahatan itu terjadi. Itulah guna fungsinya kita mendorong sampai kita angkat kasus ini. Kita bicarakan dalam podcast yang menurut saya sangat menarik ini. Karena ini sebenarnya isu yang selayaknya harus kita sampaikan. Jangan sampai menunggu ada korban selanjutnya. Ini yang tentu tidak kita inginkan. Yang menjadi pertanyaan besar buat masyarakat saat ini adalah, Mungkinkah anak-anak itu, pasti kan selalu ditanyakan sama orang-orang yang mungkin perasaannya itu sefrekuensi dengan keluarga korban. Mungkinkah anak usia 12 tahun itu bisa menjalani peradilan pidana? Kalau kita bisa melihat dari Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Mungkinkah? Ya, ini konsekuensi logis yang harus dijalani dari satu perbuatan. Tapi memang hukum kemudian memberikan treatment khusus. Bagi anak yang istilahnya tadi umurnya belum mumpuni untuk melakukan pertanggung jawaban pidana. Karena harapannya umurnya kan masih panjang, masih banyak hal yang mungkin ditemui di depan sana, masa depannya mungkin akan cerah, gemilang, begitu ya. Sehingga kita tidak bisa menghakimi apa yang dilakukan pada hari ini. Sehingga hukum memberikan, katakanlah dalam tanda petik ya, keringanan. Dalam tanda petik saya katakan keringanan. Misalnya orang dewasa untuk tindak pidana yang jahat, misalnya pembunuhan berencana, bisa di 340 KHP bisa dihukum pidana mati maksimal. Tapi untuk anak-anak, Mbak Novi juga tahu kan, pastinya nggak bisa. Dihukum pidana seumur hidup, pidana mati. Becuali yang 14 tahun ya. Kalau 14 tahun, hukumnya setengahnya, 50 persen. Tapi secara sosial. Dari kemudian yang dewasa ya. Bagi kita bicara 12 tahun ya, betul. Betul. Jadi memang akhirnya tadi, mengapa saya masuk dari awal membedakan ini dari pendekatan subjek hukumnya terlebih dahulu. Karena ini yang orang lupakan. Mau tidak, mau suka tidak suka, ini hukum yang positif, yang norma hukum positif yang sedang diberlakukan di negara kita. Kalau kita merubahnya, itu kan pasti lewat jalur konstitusional. Apakah dimajukan ke balek misalnya, badan legislatif untuk... Ya buat ini aja, pilkada sama pilpres kan bisa tuh diganti. Ini masalahnya terlalu lama untuk beradaptasi. Betul. Padahal dunia berubah. Padahal kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak, bahkan yang sekeji ini... Kalau ada keinginan berarti ada jalan begitu. Betul kan. Masalahnya itu kan. Political will lah sebenarnya. Benar. Kalau kita mau bicara, karena ini tataran elit ya. Kadang begini, pembentuk undang-undang ini tidak bisa menjelaskan legal reasoningnya juga secara baik. Misalnya mengapa orang itu dihukum 10 tahun penjara, 8 tahun penjara, itu kan tidak ada dalilnya. Itu yang bikin saya jadi kuliah lagi, majestir hukum. Benar ya Mbak Novi. Karena kepengen belajar ini. Kenapa begitu? Karena nggak masuk di otak saya sebagai psikolog. Secara nalar, secara kehidupan sosial, pada akhirnya kan ini tidak ada keadilan buat keluarga korban seperti itu. Sementara terbentur dengan hukum yang seperti itu. Betul. Nah kita bicara sekarang korban, Pak Syarifudin tuh kemarin tuh. Coba lihat, anaknya cuma satu, bekerja serabutan sebagai pemungut bola golf di sungai-sungai, yang nantinya dia bisa jual lagi atau dia sewakan lagi. Makan belum tentu bisa makan di hari itu. Jadi benar-benar orang yang lemah, orang yang kecil, Bang Hotman bisa melihat disitu, lalu membantu. Coba kalau itu anak pejabat yang diperkosa oleh 4 orang. Kenapa nggak langsung itu diproses, langsung ada undang-undang tuh merevisi nomor 11 2012? Betul. Iya nggak sih? Karena orang kecil aja ini. Oke, itu cukup akan membuat sebuah fenomena yang kemudian mengkritik netizen seperti itu. Dan kita terbentur dengan lagi-lagi kan, subjek hukumnya itu ya usia 12 tahun itu gitu kan. Masalahnya adalah bagaimana memitigasinya ini? Memitigasinya berarti kan dari perundang-undangan kan? Dan sementara undang-undangnya sendiri... Nah, apa rekomendasi? Dan mungkinkah ada pasal-pasal di undang-undang 11 tahun 2012 yang bisa direvisi untuk kemudian, ya paling tidak, jangan sampai lah kejadian seperti ini terulang lagi? Iya, tentunya kalau orang hukum dia akan bicara dalam konteks menjerahkan ya. Bagaimana sih memberikan deteran efek tadi, efek jerahnya seperti apa. Sehingga kalau itu kita harus kembali ke undang-undang ya. Pasal-pasal yang disajikan dalam hal pemberian sanksi, tindakan, pidana. Apakah itu sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak? Kan begitu ya. Sayangnya mindset pembentuk undang-undang ini kan kadang tidak coba meresapi, merasakan apa yang dirasakan oleh korban ataupun keluarga korban. Jadi kadang hukum ya berada di ruang hampa juga dalam konteks ini. Dan boro-boro loh, dari pelaku, keluarga pelaku empat itu sama sekali tidak ada yang datang, minta maaf, berbela sungkawa, padahal dengan jelas ini bukan lagi sebagai, apa namanya, diminta keterangan sudah confirm. Mereka semua tersangka dengan bukti yang ada. Itu bahkan sudah ditahan. Kalau kemudian ini menjadi sebuah ruang hampa, yaudah kita gak usah ngobrol lagi. Karena ya makin ada potensi-potensi hal seperti ini. Tapi kan kita gak mau seperti itu. Betul, betul. Ini pertanggung jawaban pidana itu sifatnya individual. Dia tidak kemudian bisa diwariskan, diberikan atau tanggung renteng layaknya hukum perdata. Jadi ada pandangan ini luar dari hukum ya. Bagaimana kalau ada seorang anak melakukan kesalahan, bisakah orang tuanya kemudian mempertanggung jawabkan perbuatan itu? Nah ini kan tidak akan masuk ke dalam skema pandangan orang-orang pidana. Jadi kadang menemukan hukum dan keadilan itu sisi yang berbeda lagi itu. Karena mungkin adil menurut si A, bagi pelaku ini adil. Dengan kejahatan yang dilakukan, dia lolos dari hukuman mati. Adil menurut dia, menurut saya begitu ya. Tapi bagi keluarga korban, ya orang masih mengatakan nyawa, balas nyawa kan begitu. Ini yang semestinya harus dijelaskan. Saya orang hukum tapi juga tidak akan melindungi hal-hal semacam ini. Saya rasa ini kritik yang relevan, yang tidak kita coba cari-cari masalahnya. Memang ini yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Maka pendekatan terhadap pemidanaannya pun mungkin ya. Dari tujuan pemidanaannya perlu diperhatikan ulang juga. Teori-teori pemidanaan yang digunakan. Karena konsepsinya memang misalnya prinsipnya saja yang terbaik bagi anak. Ini kan prinsip yang ada dalam konvensi internasional tentang anak, diturunkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan harusnya kita bisa membedakan, Undang-Undang Perlindungan Anak kan biasanya digunakan untuk korban nih. 35 tahun 2014. Tapi Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak untuk pelaku. Maka pendekatan konsep antara pelaku dengan korban, seharusnya kan berbeda ya dari segi pendekatan. Tapi kan kita nggak tahu sebab nuzul dari perbuatan ini, dari Undang-Undang ini muncul, itu seperti apa gitu. Sampai muncullah ya pandangan seperti ini. Bukan berarti bahwa tidak boleh mengakomodir atau mengadopsi apa yang ada dalam ketentuan internasional, tapi tentunya disesuaikan dengan hal yang ada. Ini fakta yang tidak terbantahkan, yang harusnya juga ada penelitian mendalam. Kita bicara data misalnya dari tahun berapa sampai berapa, ada kasus-kasus anak, bahkan bisa dipetahkan lewat wilayahnya di mana. Sehingga tadi saya katakan ada roadmap untuk melakukan, meninjau ulang pendekatan yang bisa tepat sasaran tadi untuk menyelesaikan persoalan ini. Mbak Novi. Ya. Ada hal yang ini jadi hambatan-hambatan seperti ini. Di masyarakat, kita pengennya ini nggak akan pernah terjadi lagi, tapi ada hambatan-hambatan hukumnya. Ada satu hal yang mungkin menarik, Mas Iri, bahwa di hukum acara pidana anak itu, proses pembuktian terhadap pidana anak itu cukup kompleks. Karena keterangannya itu tak konsisten. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat itu tadi begitu kompleks untuk kemudian mengajak anak-anak itu memberikan kesaksian, ditanya oleh jaksa, segala macam seperti itu. Sebenarnya wilayah kerjanya Mbak Novi itu memang berisah dengan wilayah kami ya, orang hukumnya. Sangat ya. Makanya saya kuliah hukum sekali lagi ya. Dua kali Mbak Novi. Tadi nggak mau jelasin di magister mana tadi. Karena belum lulus. Tapi nanti setelah podcast ini kita bocorin. Siap. Dalam konteks tadi, anak itu kan dianggap jiwanya nggak stabil ya. Jadi dia secara psikologis itu bisa berubah-ubah. Kadang dia bisa senang banget, kadang bisa nggak senang banget dalam tempo waktu yang jendanya mungkin nggak terlalu lama. Nah maka dalam hukum pun psikologis itu diperhatikan. Dalam sidang misalnya, peradilan pidana anak. Kalau orang itu masih kategori anak, hakim nggak pakai toga dia. Itu untuk melakukan pendekatan. Itu hakim yang paham. Ya, tapi memang seharusnya dalam hukum acara memang seharusnya demikian. Pengacara yang paham. Karena tidak semuanya memahami dunia anak. Ulang-ulang disuruh bikin BAP. Makanya saya gemes. Tidak memahami bagaimana psikologis anak. Dan juga ini menarik sekali kalau bicara tentang sistem peradilan anak. Ayo dong, jadiin sebagai payonir, Nasheri. Untuk bicara revisi ini. Betul. Silahkan, nggak apa-apa. Karena kita kan psikolog kan. Ini belum lulus soalnya. Kalau sudah lulus, baru bisa. Ini yang pakar hukum pidana ini yang harus bisa mewakili korban-korban ini. Kasian sekali. Kenapa tidak seperti itu kan? Ya, menurut saya memang perspektif tadi yang harus dijauhkan dalam, yang harus dibedakan antara peradilan pidana anak dengan yang dewasa tadi ya. Tadi sudah kita jelaskan dari segi pendekatan hukum acaranya. Bahkan mengatakan demikian. Ya, memang untuk menemukan keadilan itu memang tidak gampang menurut saya. Karena walaupun tujuan hukum itu nggak hanya keadilan ya. Ada kepastian hukum, ada kemanfaatan. Mungkin juga dalam pidana anak ini unsur kemanfaatannya banyak lebih digali. Manfaatnya apa sih menghukum anak yang masih umur sekian? Tapi ini tentunya tidak kemudian serta-merta bisa menjelaskan kepada kita semua yang di luar orang hukum misalnya. Kami yang di luar orang hukum. Psikologis, balik lagi, harus dilihat, dicek. Bicara gangguan kesehatan mentalnya, bicara tentang gangguan kesehatan jiwanya, dan juga apakah betul memang ada unsur-unsur yang kayak kasus Palembang ini kan direncanakan. Kan spontaneous gitu. Betul. Nggak yang langsung seperti terjadi mungkin di Bengkulu karena adanya pengaruh obat-obatan mungkin narkoba atau alkohol gitu ya. Ini kan nggak ada. Persis semua darah mereka. Jadi sebenarnya kasus per kasus nggak bisa meratakan bahwa anak-anak di jaman sekarang ini, digital ini, bahwa sama dengan anak jaman yang dulu. Dan ini harus dibuktikan dengan adanya riset. Dunia sudah berubah. Betul. Cara pikir sudah berubah. Sifting sudah berubah. Nah Mbak Novi, sembari kita menunggu inisiatif, menginisiasi ada perubahan-perubahan, pasal-pasal yang mungkin, berpotensi untuk dirubah, mitigasi. Tadi Mbak Novi selalu mengatakan bahwa ini adalah ada masalah dari parenting. Kita juga mestinya bisa menyalahkan orang tua dalam hal ini karena dari cara mereka menjaga anak, mendidik anak, pada akhirnya kan seperti ini. Betul. Tapi ini menariknya, kita menjadi seorang pakar hukum pidana, harus kuliah kan? Dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Untuk bisa di titik ini menjadi pakar. Untuk bisa mengajar. Tapi kita jadi orang tua, melewati nggak itu? Kita tiba-tiba, satu siklus alamiah, yang kalau sudah selesai kuliah, bekerja, pertanyaan berikutnya dari masyarakat. Sudah punya pacar belum? Begitu sudah punya pacar, kapan kamu menikah? Jangan lama-lama. Begitu sudah menikah, kapan punya anak? Dipersiapkankah untuk nanti dia punya anak? Kalau dulu oke, fine. Karena mungkin tidak terlalu berbeda jauh. Sekarang dunia totally berbeda. Orang tua harus belajar menjadi orang tua. Bagaimana membesarkan anak-anak di era ini, digital parenting menjadi begitu pentingnya. Karena kalau tidak, anak-anaknya ini akan menjadi salah jalan. Karena orang tua tidak tahu, bukan sengaja menjerubuskan anak. Tidak tahu. Pekerjaan orang tua, kalau saya sebut tagline-nya, the hardest job you will ever left. Paradoks sekali. Pekerjaan yang kita cintai, karena punya anak hidungnya sama sama bapaknya, matanya sama kayak ibunya. Kita cintai darah daging kita. Tapi kita lupa, itu pekerjaan yang paling sulit yang pernah Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia. Coba ngurusin anak 24 jam, 7 hari seminggu. Berdiri rambutnya semua, lebih baik ngajar dia. Bener. Coba saya kasih anak dari pagi sampai malam, 3 anak misalnya, sekaligus. Rambutnya saya yakin, gak usah mau pakai semua itu minyak rambut, juga berdiri semua. Mano Vilantas, kalau misalkan memang tadi jadi parenting, the hardest work. Kita gak bisa kemudian menafikan itu semua gitu kan. Tapi, kan ada generasi yang memang harus kita jaga. Betul. Generasi yang masih harus, ya menjalani fase-fase hidupnya gitu kan. Kalau kemudian, dengan alasan parenting itu adalah the hardest work. Bagaimana kemudian bisa menyiapkan anak ini, gak terjerumus ke hal-hal seperti itu. Ada Youtube. Ada Instagramnya Novita Tanri. Oh oke. Boleh subscribe? Acara cross-check seperti Mas Adi, Mas Dipe kita. Oke. Yang kita bisa dengar, bahwa belajar di masa ini, itu luar biasa terbukanya. Secara visual, secara auditory, kalau gak punya kemampuan untuk belajar. Dalam arti membaca. Sangat bisa kalau kita mau untuk belajar. Sekarang tinggal kita bicara Eisenhower Matrix. Bicara skala prioritas. Apa skala prioritasmu? Kalau sekarang katanya, kalau saya tanya kepada orang tua. Siapa skala prioritas dalam hidupmu? Tiga yang paling besar. Dia sebutnya anak. Oke. Dua sebut istri. Ketiga baru pekerjaan. Tapi kalau begitu ditanya. Dari 24 jam, 7 hari seminggu. Berapa banyak waktumu yang kamu berikan kepada anak? Paling sedikit, paling banyak di pekerjaan. Jadi membesarkan anak butuh kualitas, butuh kuantitas. Anak gak tumbuh hanya di Sabtu dan Minggu. Setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam hidupnya. Dia butuh modeling. Dia butuh patron. Setiap detik, kita juga berharap nih. Dari sisi hukum. Karena kita tidak mau ada teori bahwa hukum itu selalu terlambat dari kejadian. Kalau dirihat presentasinya, posibilitinya. Adakah kemungkinan ataukah mungkin Mas Heri memiliki sebuah rekomendasi kepada para wakil rakyat di sana? Ini sudah bukan hal yang sekali dua kali terjadi. Ini masih harus adaptif. Ini undang-undang di tahun 2012. Sekarang tahun 2024. Kejadiannya selalu berulang seperti itu. Adakah metode atau cara atau tools untuk bisa nge-push bahwa ini bisa direvisi? Ya, mekanismenya harus konstitusional ya tentunya. Ya, kita paham itu semua. Maka pendekatan lewat judicial review misalnya, GR, dan bertarung... Akan menjadi pionir. Silahkan Mas Heri. Akan menjadi pionir. Mendeklarasikan di ruang podcast ini saya, Heri. Kalau saya sudah lulus, saya akan ngekor. Karena kejadian ini kan bikin kita gedegetan gitu kan. Betul, harus ada yang memulai. Silahkan Mas Heri. Kita bertarung di ranah mahkamah konstitusi. Mungkin ya kita akan petakan dengan fakta hukum yang ada misalnya. Ini sudah tidak memenuhi atau menjauhi rasa keadilan. Dan ini harus dijawab dengan data fakta lapangan sekali lagi. Berapa perkembangan pesatnya, apa ya kita sebutnya, angka kriminalitas tadi ya. Ini kan yang perlu untuk dibaca dalam konteks tadi. Nah, kalau sampai kemudian undang-undang tersebut tidak kunjung di revisi. Dan kasus ini semakin layaknya cendawan di musim hujan. Ini akan jadi... Jangan sampai seperti itu. Ya, ini akan jadi persoalan. Kelemahan kita adalah kadang ada pembiaran mungkin ya. Kadang tidak membuat ini menjadi skala prioritas. Ini seakan-akan prioritas bagi orang yang membutuhkan saja. Bukan hal yang seksi. Bukan hal yang seksi. Bukan hal yang seksi. Beda dengan misalnya undang-undang tentang perbankan. Mungkin undang-undang tentang tambang. Yang itu cuan semua. Mas Hadi gitu ya. Padahal di sini anak bangsa itu aset. Bahkan asetnya tidak ternilai. Mungkin saja dari seorang anak yang mungkin sudah nyawanya dihilangkan dengan cara yang tidak wajar dan sadis tadi. Itu sebenarnya merupakan aset bangsa yang luar biasa 5 tahun ke depan. Kenapa metode berpikir semacam itu tidak kemudian ada dalam setiap benak wakil rakyat kita. Itu jadi PR buat mereka. Itu jadi PR buat mereka. Itu juga menjadi PR buat Mas Heri. Untuk menginisiasi ini semua. Betul. Betul. Saya ini harus izin Mas Adi. Karena saya lagi kuliah online. Mbak Novi. Bajis terhukum. Karena mau belajar nih dari beliau. Oke. Saya juga akan sekaligus menutup podcast kita hari ini. Yang jelas bahwa PR buat wakil rakyat untuk segera bisa melihat bahwa ini harus segera direvisi. Ini hal yang mendesak. Dan kita juga menunggu. Mas Heri. Untuk menginisiasi perubahan dari undang-undang. Silahkan mau judicial review ke atau mau melakukan hal-hal yang lain yang jelas bahwa kita akan nunggu deadline-nya kapan. Dan juga. Ini direkam loh. Betul. Podcast loh. Bareng Mas Adi ya. Kami akan mengawal. Oke. Terima kasih Mbak Novi Tatandri. Psikolog anak dan termajian. Dan juga Mas Heri. Pakar hukum pidana. Untuk hadir di podcast kita di Krosek untuk hari ini. Dan semoga apa yang kita bicarakan selama hampir mungkin satu jam ini. Bisa bermanfaat buat para pendengar. Sama buat para orang tua. Buat para dewan rakyat juga. Yang masih harus berpikir. Bahwa ini adalah juga hutang mereka. Beban pekerjaan mereka untuk bisa menyelamatkan anak bangsa. Darurat ini. Baik. Terima kasih sekali lagi. Mbak Novi dan juga Mas Heri. Demikian podcast kita untuk hari ini. Crosscheck. Yang mengangkat terkait dengan fenomena kehidupan. Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak. Yang cukup mengganggu pikiran kita. Terima kasih telah bersama kami. Saya Prihadi undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.